Salam dari teknik kawan kita, sehat dan sukses selalu untuk kawan-kawan semua di mana pun berada Fortuner, teknik kawan kita mendapatkan keluhan dari pemilik Fortuner Yang mana keluhan beliau, pada saat-saat tertentu Transmisi pada Fortuner pada saat berjalan, perpindahan gigit rasa kasar atau menyentak Atau secara umum disebut ngejedak Untuk mengetahui lebih jauh, teknik kawan kita akan melakukan pemeriksaan pada transmisi Fortuner tersebut Mari kawan kita lihat, teknik kawan kita mencari penyebab dari transmisi yang ngejedak atau perpindahan gigi yang kasar Seperti yang dijelaskan oleh teknik kawan kita di awal video tadi Yang mana permasalahan pada transmisi otomatis Fortuner yang dikeluhkan oleh pemilik Pada saat-saat tertentu Pada saat-saat tertentu Di awal pada saat kita menghidupkan mobil dan mobil berjalan Misalkan mobil dipakai satu hari Di hari tersebut Dipastikan permasalahan tersebut timbul Itulah yang dikeluhkan oleh pemilik Fortuner pada teknik kawan kita Berdasarkan penjelasan dari pemilik Fortuner, teknik kawan kita Mempelajari Kemungkinan penyebab dari transmisi Pada saat perpindahan gigi kasar Atau ngejedak Di saat-saat tertentu Di sini teknik kawan kita Akan melakukan pemeriksaan Apa yang menyebabkan transmisi tersebut Pada saat-saat tertentu Pemindahan gigi kasar Oke kawan, mari kita lihat Teknik kawan kita akan melakukan pemeriksaan Berdasarkan petunjuk dari Atau yang dikeluhkan oleh Pemilik Fortuner Teknik kawan kita melakukan pemeriksaan Terlebih dahulu pada Body valve yang ada di transmisi Seperti di video Sebelumnya Kawan-kawan sudah melihat Teknik kawan kita menurunkan Body valve dari transmisi Tanpa menurunkan transmisi Jadi di sini teknik kawan kita Terlebih dahulu melakukan pemeriksaan Pada body valve Yang mana pada saat pemeriksaan tersebut Teknik kawan kita menemukan Adanya kotoran yang mengendap Atau oli yang Sedikit mengental Di sini teknik kawan kita Kita akan Membersihkan Seluruh komponen-komponen yang ada pada Body valve Seperti yang kawan-kawan lihat Teknik kawan kita Sedang melakukan Atau membersihkan Komponen-komponen yang ada pada body valve Dengan menggunakan Bensin Dan Tekanan angin dari kompresor Setelah teknik kawan kita Membersihkan jalur-jalur oli Yang ada pada body valve Kembali teknik kawan kita Memeriksa Komponen-komponen selenoid Yang ada pada body valve Sini kawan kita Atau teknik kawan kita Menemukan salah satu Selenoid Macat Dan tidak bekerja Sebagaimana mestinya Teknik kawan kita Mencoba Membersihkan Satu persatu Apakah Selenoid tersebut Masih bekerja Setelah dibersihkan Dan dipasang kembali Dan dicoba oleh teknik kawan kita Dan selenoid tersebut Dapat bekerja Seperti yang kawan-kawan lihat Disini teknik kawan kita Membersihkan Satu persatu Selenoid Yang ada pada body valve Sedikit penjelasan Dari teknik kawan kita Yang mana fungsi Daripada selenoid Yang terlihat oleh kawan-kawan ini Fungsinya adalah Untuk memberikan Pressure atau tekanan Atau mengatur Tekanan Oli pada Body valve Jadi Selenoid valve ini Berfungsi sangat vital Pada Transmisi Disini terlihat Teknik kawan kita Membersihkan Dan melakukan Pengecekan Satu persatu Selenoid Yang mana Tadi diketemukan Salah satu Selenoid yang ada Pada body valve Macet Tidak bekerja Sebagaimana mestinya Yang mana Kerja dari selenoid Yang ada pada Body valve Yang kawan-kawan Lihat disini Sudah Menggunakan Sistem elektrikal Yang maksudnya Cara kerja Daripada Body valve Diatur oleh Elektrikal Yang maksudnya Sudah diatur oleh Komputerisasi Terlihat Teknik kawan kita Membersihkan Satu persatu Selenoid Salah satunya Selenoid yang macet Seperti yang kawan-kawan Lihat Oke kawan Mari kita lihat Teknik kawan kita Membersihkan Satu persatu Komponen Yang ada pada Body valve Setelah seluruh proses Pengecekan Atau Membersihkan Body valve Yang dilakukan oleh Teknik kawan kita Dirasa sudah Cukup Teknik kawan kita Memasang kembali Body valve Pada Transmisi Di video ini Teknik kawan kita Tidak Menampilkan Bagaimana Teknik kawan kita Melakukan proses Pemasangan kembali Body valve Pada transmisi Dikarenakan Video yang Atau durasi video Sangat panjang Yang mana Kemungkinan Kawan-kawan bisa Bosan menontonnya Oke kawan Intinya Pada saat Seluruh Komponen Body valve Sudah tergabung Pada transmisi Dan dilakukan Pengetesan Pada mobil Dan mobil Dibawa berjalan Selama 2 hari Oleh teknik kawan kita Tidak Diketemukan Adanya Permasalahan Seperti yang Dikeluhkan oleh Pemilik Fortuner tersebut Perpindahan gigi Kembali normal Tidak diketemukan Adanya Sentakan Atau Perpindahan gigi Yang kasar Sebulan sebelum Video ini Di upload Transmisi Pada Fortuner Sudah Dilakukan Pengetesan Dan dipakai Oleh pemilik Jadi Teknik kawan kita Sebelum Mengupload Video ini Pengetesan Dilakukan Selama 1 bulan Oleh pemilik Dan tidak ada Keluhan Yang diterima Oleh teknik kawan kita Mengenai Permasalahan Sebelum Dilakukan Pemeriksaan Atau Perbaikan Pada Teknik kawan kita Jadi Kerusakan Pada Transmisi Otomatis Tidak Semuanya Sama Permasalahannya Sama Tapi Penyebab Dari kerusakan Tersebut Bermacam Macam Oke kawan Semoga Apa yang Dijelaskan Oleh teknik kawan kita Bermanfaat Untuk kawan-kawan semua Salam dari teknik kawan kita Sehat dan sukses selalu Untuk kawan semua Amin Selamat menikmati